China berusaha menarik simpatik negara-negara Islam dengan menawarkan diri sebagai juru damai dalam konflik bersenjata antara Hamas Israel yang kian meluas. Presiden China Xi Jinping telah mengajukan tiga proposal terkait isu Palestina-Israel dan mendesak genjatan senjata. Terakhir, Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengajak Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bersama utusan Organisasi Kerjasama Islam, Oki, dan Liga Arab bertemu dengannya di Peking pada 20 November 2023 lalu dalam rangka mencari solusi konflik. Namun banyak analis yang meragukan upaya perdamaian yang ditawarkan Xi Jinping. Dalam suatu acara di Jakarta pada 21 November lalu Direktur Studi China Indonesia, Selios M. Zulkilfar Rahmat mengemukakan alasannya. Saya melihat China di Jumur Tengah ini sudah berjalan selama. Terutama dalam konflik Palestina. 2013 China juga pernah memunculkan proposal perdamaian antara Israel dengan Palestina. Tapi sebenarnya proposal, dan sebenarnya yang sekarang juga proposalnya sama saja. Tidak jauh berbeda. Dan China bagi negara-negara Timur Tengah terutama dalam isu keamanan itu belum dilihat sebagai partner yang alternatif. Mereka masih melihat Amerika sebagai aktor yang penting. Sehingga saya tidak melihat China sebagai bisa berperan penting dalam konflik Israel-Palestina. Hanya saja ada karakter-karakter yang mana negara-negara Arab itu melihat China sebagai sebuah potensi. China sendiri menurut Julfiq Kar Rahmat punya kepentingan pragmatis di kawasan Timur Tengah. Sehingga dia berusaha untuk berperan besar dalam perdamaian Palestina-Israel itu. Kepentingannya lebih pragmatis untuk memastikan bahwa kondisi wilayah stabil untuk investasinya. Karena kita perlu tahu bahwa Timur Tengah merupakan kawasan penting dalam proyek Build and Load Initiative. Dan juga kalau kita bicara tentang sumber daya energi atau energi dependensi atau ketergantungan energi China itu adalah dengan negara-negara Timur Tengah.